Intro Beredar video seorang anak kunjungi ibunya di penjara Bahkan anak tersebut meminta agar diizinkan tidur di sel temani sang ibu karena sedang libur sekolah Momen haru tersebut diunggah oleh akun TikTok at Yusri Adi 0 Dalam video tampak anak perempuan berhijab memasuki kantor polisi dengan membawa tas ransel dan makanan Kedatangannya untuk menemani ibunya tidur di sel penjara Ibunya di penjara karena terlibat dalam kasus penganiayaan Momen tersebut pun mendapatkan beragam komentar dari netizen Tak hanya menemani ibunya tidur di sel, anak tersebut juga membawa buku pelajaran Beredar video seorang anak kunjungi ibunya di penjara Bahkan anak tersebut meminta agar diizinkan tidur di sel temani sang ibu karena sedang libur sekolah Momen haru tersebut diunggah oleh akun TikTok at Yusri Adi 0 Dalam video tampak anak perempuan berhijab memasuki kantor polisi dengan membawa tas ransel dan makanan Kedatangannya untuk menemani ibunya tidur di sel penjara Ibunya di penjara karena terlibat dalam kasus penganiayaan Momen tersebut pun mendapatkan beragam komentar dari netizen Tak hanya menemani ibunya tidur di sel, anak tersebut juga membawa buku pelajaran Beredar video seorang anak kunjungi ibunya di penjara Bahkan anak tersebut meminta agar diizinkan tidur di sel temani sang ibu karena sedang libur sekolah Momen haru tersebut diunggah oleh akun TikTok at Yusri Adi 0 Dalam video tampak anak perempuan berhijab memasuki kantor polisi dengan membawa tas ransel dan makanan Kedatangannya untuk menemani ibunya tidur di sel penjara Ibunya di penjara karena terlibat dalam kasus penganiayaan Momen tersebut pun mendapatkan beragam komentar dari netizen Tak hanya menemani ibunya tidur di sel, anak tersebut juga membawa buku pelajaran Beredar video seorang anak kunjungi ibunya di penjara Bahkan anak tersebut meminta agar diizinkan tidur di sel temani sang ibu karena sedang libur sekolah Momen haru tersebut diunggah oleh akun TikTok at Yusri Adi 0 Dalam video tampak anak perempuan berhijab memasuki kantor polisi dengan membawa tas ransel dan makanan Kedatangannya untuk menemani ibunya tidur di sel penjara